Berikutnya saudara, syok puluhan juta rupiah dicuri. Uang 70 juta lebih hilang di dalam mobil saat ditinggal ke minimarket. Korban syok tak menyangka uangnya hilang, padahal cuma ditinggal sebentar. Seorang perempuan di Jember, Jawa Timur, syok saat mengetahui uang puluhan juta rupiah yang ditinggalkan di dalam mobilnya hilang dicuri. Uang senilai 73,5 juta rupiah raib saat korban yang merupakan suami istri pergi ke minimarket dan meninggalkan mobilnya terparkir di pinggir jalan pada 4 April. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat menjalankan aksinya dengan mencongkel pintu mobil dan berhasil mencuri 73,5 juta rupiah dari mobil korban. Menurut keterangan polisi dari hasil olah tempat kejadian sementara, pelaku diduga dua orang yang telah mengintai korban sejak keluar dari sebuah bank. Setelah mampir, menyimpan uangnya di dalam jaspor dalam bentuk kantungan hitam. Tidak lama berselam, pelaku melakukan aksinya menggunakan kunci T, merusak kunci mobil, lalu mengambil paksa uang korban. Dengan berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi hingga saat ini terus melakukan pengembangan, kasus pencurian, dan memburu pelaku. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.